Tato itu kan sugesti kembali membangun. Saat orang yang memang menginginkan sugesti yang baik, maka mereka kan memilih sugesti yang baik juga ke tubuhnya. Bukan untuk intimidasi orang lain, untuk menyerang ataupun pemberontakan yang negatif. Tapi kita justru pemberontakan yang positif, sikap yang bagus. Ya Tato ini berhubungan dengan simbol-simbol yang ada di sekitar kita sebenarnya. Ya maka harus sedikit demi sedikit belajar untuk memahami simbol-simbol itu. Karena simbol itu kan sugesti. Saat sugestinya salah, hasilnya salah ke tubuh orang. Saya sendiri masih sebagai seniman Tato atau yang melakukan Tato masih banyak memberikan masukan untuk klien yang mau Tato ekstrim. Yakin nggak? Seberapa yakin sih? Seberapa mantep? Nah itu peran seniman Tato-nya penting. Untuk bisa si klien akhirnya tahu konsep. Kami di sini toxic setiap klien yang baru mau mulai Tato itu pasti bingung. di sini. Jadi karena kami akan mengajak ajeng, saya akan ngobrol banyak tentang Tato itu. Jadi mendingan nggak, nggak sekalian. Dia harus yakin dengan konsep itu. Itu yang dipasang itu kan, itu dari acara tahun lalu. Jadi kami diajak gabung dengan acara Bienal Jogja waktu itu. terus mengisi diskusi tentang Tato. Nah kebetulan yang bicara itu tuh klien-klien toxic yang mereka punya profesi yang umum dan bagus gitu. Mereka ada dosen, ada jurnalis, ada maju-maju, ada lawyer. Mereka bicara tentang kenapa mereka bertato sampai kelihatan. Sampai ada guru juga. Jadi nggak semuanya figur Tato yang ada itu buruk gitu. Kenyataannya banyak. Mereka-mereka ini punya pemikiran bagus. Ya memang, memang kalau idealis ya memang tidak komersil. Jadi maksudnya, secara pendapatan mungkin kan. Kalau sekarang kan yang diukur adalah sewa. Sedihun ini tempat, sewa ini. Ini pemasukan berapa gitu kan. Itu semacam itu. Pasti nggak masuk kalau gitu. Kalau idealis ya. Tapi ya, sekomersinya kita, kita punya prinsip lah. Terima kasih. Terima kasih.